ini anggur ini punya ratusan titik tumbuh yang tidak terlihat oleh mata kita tetapi bisa kita tumbuhkan inilah yang kemudian kita sebut sebagai basalbat mata tunas yang tidak terlihat secara kasat mata tetapi bisa kita tumbuhkan dan memang ada seperti itu nah ini tumbuhkan ini dari basalbat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ferry di channel youtube Bapak Kefatir Nursery jadi pada hari ini saya lagi ada di Joss Crab Nursery dimana ini bisa teman-teman perhatikan ini adalah batang anggur yang sebenarnya cukup tua ya tapi ternyata kelihatan sangat mudah sekali pecah bootnya dan ini tanpa menggunakan dormek wah gimana nih caranya nih padahal biasanya kita nemuin tunas yang tua seperti ini kalau gak pakai dormek kelihatannya susah ya tapi kalau disini kelihatan sangat mudah sekali dan ini tanpa dormek kira-kira bagaimana caranya langsung aja nih kita mewawancara sama Om Suta dari Joss Crab Nursery Assalamualaikum Om Waalaikumsalam Mas Ferry sehat Om Alhamdulillah lama gak pengen sini ya iya Om ini di youtube banyak yang nanya Om katanya bisa gak kita nemuin boot dari batang yang udah tua tapi tanpa dormek gitu wah bisa banget ini kebetulan ya Om ya ini kebetulan di pohon ini kita sedang setting ulang pohon tadinya di para-para kita turunkan ke trellis bisa dilihat penampakannya seperti ini bahwa teman-teman yang baru bermain anggur atau baru belajar menanam anggur gak sah khawatir ketika kita menurunkan cabang dari para-para ke sistem trellis atau merubah sistem rambatan maka yang terjadi akan terjadi kekosongan cabang tersier seperti disini kenapa demikian karena ini semula cabang primer yang sedang naik ke para-para jadi tidak ada cabang apakah di batang tua seperti ini bisa kita tumbuhkan cabang tersiernya secara seragam tanpa dormek kita mulai kita mulai dari ujung ini anggur jupiter yang kita kembangkan secara on road dan ini sudah kita treatment kurang lebih 5 hari yang lalu sudah ada tanda-tanda tumbuh kelihatan ya ini satu ini juga sudah kelihatan ini pun sama masih kecil ini juga sama sama tumbuh nih ini tanpa dormek semula batang primer ini varian scarlet royal sama juga kita ubah dari trellis ke para-para dan ini hasil top walking ini bisa dilihat ini adalah batang Isabella yang tadinya naik ke para-para di sini ya ke atas sana kita sambung di sini lalu ketika kita ubah jadi trellis kita rebahkan kita naikkan cabang sekunder yang hasil draftingan ini varian scarlet royal caranya bagaimana untuk menumbuhkan cabang tersier yang kita tumbuhkan tanpa dormek di batang anggur yang sudah tua seperti ini ini hanya menggunakan air air biasa nih dari kram dengan bertekanan seperti ini kita lihat ini kita lakukan setiap hari dalam satu minggu sudah pasti tumbuh nih yang kita spray adalah mata tunasnya nih seperti ini ini akan mengelupas oke nanti tunas ini akan aktif begitu kita spray seperti ini nah 3-4 hari kemudian ini tumbuh ini kita treatment seperti ini terus jadi inilah cara menumbuhkan tunas bat pada batang anggur yang sudah tua tanpa dormek atau hidrogen sinamid cukup dengan air saja dan ini bisa tumbuh karena dengan tekanan seperti ini yang pertama batang basah dan mata tunas terkelupas tuh bisa dilihat setelah kita spray nih kelihatan kan nanti ini akan tumbuh contohnya seperti ini nih nah inilah yang kita sebut basah bat dulu cabang persier ini kita buat dari tunas bat jadi jangan khawatir ketika fondasin pruning dengan menghabiskan arm armnya kita habisi ini anggur ini punya ratusan titik tumbuh yang tidak terlihat oleh mata kita tetapi bisa kita tumbuhkan inilah yang kemudian kita sebut sebagai basah bat mata tunas yang tidak terlihat secara kasat mata tetapi bisa kita tumbuhkan dan memang ada seperti ini nah ini tumbuhkan ini dari basah bat karena batnya sudah kita potong tadinya kita tumbuhkan sebagai cabang persier nah ini ini juga kita potong habis ini basah bat ini kita sedang tumbuhkan nah ini tumbuh ini dari basah bat nanti ini tumbuh ini dari bat ini batnya masih utuh kelihatan ya ini bat ini basah bat ini basah bat nah ketika kita seprek terus seperti ini dengan tekanan tinggi seperti ini maka mata tunas ini akan mengelupas dan 4 hari sudah kelihatan progresnya dan dalam 1 minggu ini sudah tumbuh ini sudah kelihatan kelihatan ya ini sudah mulai tumbuh nah ini pun sama ini cerni kristal hasil top walking jadi nanti bisa di update Omferi beberapa hari kemudian apakah yang saya lakukan ini betul-betul bisa menumbuhkan tunas bat atau memecahkan tunas bat pada batang anggur yang sudah tua biar teman-teman yang baru belajar anggur bisa mencobanya karena praktek ini tidak kita lakukan pertama kali tapi sering kali jadi apa yang saya bagikan di channel youtube saya ada beberapa yang di channel youtube-nya Om Omferi ini atau Bapak Kefatir Nurseri adalah pengalaman saya dalam berbudidaya anggur bertahun-tahun jadi bukan uji coba kalau uji coba tidak saya bagikan karena saya belum tentu berhasil jadi kalau saya sudah berhasil saya ulangi berkali-kali berhasil itu bukan kebetulan tapi kita menemukan teknik yang benar kalau keberhasilan satu kali saja bisa karena keberuntungan saja dan ketika kita ulang belum tentu hasilnya sama tetapi kalau kita ulangi berkali-kali dan hasilnya sama atau lebih baik dan selalu berhasil itu kita sudah menemukan teknik yang benar karena itulah saya bagikan sebagai pengalaman untuk teman-teman biar tambah ilmu dalam berbudidaya anggur kan sejatinya berbudidaya anggur ini memang perlu perawatan tanaman ini mudah terserang jamur jadi menanam anggur tentunya kita harus rajin melakukan perawatannya mulai dari fungisida insektisida penyiraman rutin dan lain-lain karena secara morfologi tanaman anggur endemik jamur kalau kita biarkan saja meskipun pakai naungan atap UV tetap saja terserang jamur perawatannya dengan atap UV dan di luar atap UV tentunya lebih hemat tenaga di dalam atap UV jadi teman-teman yang kemarin berpendapat bahwa percuma pakai atap UV kalau masih nyemprot juga jadi itu keliru ya penggunaan atap UV bukan menghilangkan jamur sama sekali tapi meminimalisir tanaman terserang hama dan jamur jamur terutama kalau hama tetap masuk kalau kita tidak pakai inseknet terutama jamur dan di musim hujan kalau di musim kemarau apakah jamur tetap ada tetap ada jamurnya embun tepung kalau di musim kemarau kalau di musim hujan seringkali karadaun dan donimildo beda ya donimildo itu di bawah daun kemudian karadaun juga yellow mildo juga di bawah daun kalau embun tepung di permukaan daun dan itu cukup merusak bagi tanaman agur karena itulah perawatan rutin wajib kita lakukan nah ini di saat tidak ada daun seperti ini tidak ada cabang kita penyairi aman kita lakukan dua hari sekali tetapi dalam penyairi aman tentunya bawahnya juga basah tidak ada masalah untuk pohon ini ini tanpa seras air dari para-para langsung kita turunkan langsung kita rebahkan seperti ini dan nanti bisa di update satu minggu kemudian Om Peri update ke sini lihat apakah ini sudah tumbuh atau belum dalam proses ini dan perlu pupuk gak? gak gak perlu ini Om pupuk itu nutrisi yang diberikan untuk tanaman anggur untuk mendukung tubuh kembangnya jadi ketika pupuk masuk tentunya harus ada daun untuk memasaknya jadi kalau tidak ada daun yang sedang memasak seperti ini pupuk yang kita berikan secara sepercuma karena apa? tidak bisa berproses jadi kalau pupuk yang diberikan itu harus ada daun yang memasaknya nanti kita beribukan pupuk kembali setelah daunnya 4 atau 5 daun dan keluar sulur baru kita pupuk kembali kalau pupuk organik boleh Om karena tidak ada oper dosis itu untuk menggemburkan tanah juga juga untuk mikroba tetap hidup kalau pupuk organik tapi kalau pupuk kimia jangan kalau itunya Om bungi sida sama iseknya? oh spray langsung Om spray? ini kalau bungi sida dan isek langsung kita spray setelah kita turunkan kita setting selesai langsung kita spray untuk menghindari tumbuhnya melungkar karena adanya hamatrik maupun kutu kembali berarti ini terapi ini dilakukan berapa hari setelah penyemprotan insek dan bungi? langsung jadi kita turunkan kita spray bungi dan insek besoknya baru kita triple air seperti ini dan Alhamdulillah ini sudah berkali-kali saya ulang dan selalu berhasil dan kawan-kawan bisa dicoba di rumah boleh silahkan dicoba bahwa ini sangat mudah untuk menumbuhkan tunas bat di batang anggur yang sudah tua seperti ini dengan air saja atau tanpa dormek lebih murah gratis bahkan gitu ya om siap wah ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali sangat mudah untuk ditiru untuk teman-teman terutama yang tinggal di berdesaan dan sulit untuk mendapatkan dormek cara ini bisa dicontoh dan keberhasilannya cukup tinggi saya ulang berkali-kali hasilnya pun cukup bagus itu yang saya sampaikan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan masuk ke kolom komentarnya om Ferry atau channel Bapak Kefatir Nol Seri atau channel saya sendiri Joss Grab Nol Seri silahkan kita sama-sama belajar siap terima kasih dan atas ilmu dan waktunya sama-sama semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar anggur kita sama-sama belajar tidak ada pintar tanpa belajar saya tidak menggurui tetapi saya berbagi ilmu dan pengalaman saya semoga bermanfaat dan menginspirasi terima kasih gitu ya om siap ya jadi kalau besok-besok teman-teman ada yang nage saya suruh update kesini karena saya jarang kesini juga karena jauh tempatnya sebenarnya ini juga sudah jawaban ya bahwa ini juga bootnya basal bootnya juga sudah tumbuh ya hanya dengan perlakuan yang dijelaskan di video ini jadi saya rasa kalaupun saya tidak update misalnya saya tidak kesini karena saya jarang kesini ya ini sebagai bukti saja bahwa bootnya memang pecah dengan serentak semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe komen dan share agar channel ini makin maju dan berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Jawa Tengah